4 Kutub Koalisi Pilpres 2024 dan Pursa Capres-Cawapres yang menjual Partai Garindra dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB sepakat kerjasama pada pemilu 2024 Kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan antara Ketua Umum Partai Garindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Mohaimin Eskandar Cakimin pada Sabtu 18 Juni 2022 Kesepakatan mereka menggagas Koalisi Indonesia Raya semakin menunjukkan kutub-kutub koalisi jelang Pilpres 2024 Di mana ada 4 kutub koalisi yakni Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, Kutub PDI Perjuangan, PDIP dan Kutub Partai Nasdem PKS dan Partai Demokrat Tentu perkembangan politik masih sangat dinamis ke depan Kata pengamat politik dari Citra Institut Yusa Fokan saat penyampaikan Senin 20 Juni 2022 Namun Yusa melihat bahwa kendalanya masih soal figur Capres dan Capres yang akan diusung oleh koalisi-koalisi tersebut Pada KIB, bentukan Golkar, PAN dan P3 misalnya memang potensial menjadi poros tersendiri Hanya saja KIB masih dihadapkan pada problem siapa yang akan diusung sebagai Capres dan Cawapres Jika mereka mengambil dari internal parpol tentu yang paling layak adalah para ketua umumnya Dengan pertimbangan jumlah kursi atau suara maka ketua umum Golkar Air Langga tentu paling berat untuk diusung sebagai Capres Hanya saja kata Yusa, elektabilitas Air Langga masih jauh di bawah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anis Baswedan Sehingga ini menjadi problem KIB Realitas politik inilah yang membuat KIB bisa saja mengambil Capres dari eksternal partai seperti Ganjar Yang jelas Golkar bersama PAN dan P3 saat ini sedang membangun burgaining politik secara bersama Yang saling menguntungkan terangnya Kemudian Yusa melanjutkan Yang pasti, kandidat doktor ilmu politik Universitas Nasional ini PDP adalah satu-satunya partai yang punya privileg untuk mengusung Capres dan Capres tanpa koalisi Jika privileg ini digunakan, maka PDP akan menjadi poros tersendiri Di luar poros-poros tersebut, Yusa melihat masih ada Nasdem, PKS dan Demokrat yang ketiganya memiliki 162 kursi Masuknya Anis sebagai bakat Capres dan silrak Nasdem berpotensi menarik PKS dan Demokrat untuk bergabung dan buat poros tersendiri Hanya saja tampaknya Nasdem masih menunggu perkembangan elektabilitas kursinya antara Anis dan Ganjar, tambah Yusa Ada pun potensi kelanjutan koalisi semut merah antara PKB, PKS dan Demokrat Dia melihat bahwa masalah pada koalisi PKB, PKS dan Demokrat adalah pada pikul Capres yang akan diusung Ketiga Pak Pronspo tidak punya stok Capres internal dengan elektabilitas tinggi Selain itu, basis pendukung PKS dan PKB yang berbeda secara ideologis cenderung menyulitkan mereka untuk berkoalisi Meskipun kemungkinan berkoalisi tetap ada pangkatnya